Hantam Buritan Truk, Karyawan Indihom Sekarat Kecelakaan terjadi di ruas Jalan Aroni Samad, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu 4 Januari 2022. Dalam peristiwa tersebut, Gilang Ramadan 22 tahun terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah menghantam buritan truk sampah yang terparkir di jalur kanan jalan. Peristiwa berawal ketika karyawan Indihom tersebut melaju dari arah Bundaran Burung menuju Bandara Cilikriwut menggunakan sepeda motor Honda Vario KH6998YH. Sesampainya di lokasi kejadian korban yang berusaha menyelip mobil di depannya kemudian masuk ke lajur sebelah kanan. Naas, tanpa disadari ternyata di lajur kanan sudah terparkir truk sampah milik pemerintah. Karena tidak sempat melakukan pengereman, warga jalan mendawai tersebut menghantam keras bagian belakang truk. Korban menderita luka parah di bagian wajah hingga terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit. Kasat lantas Polres Dapalangkaraya, Kompol Feri Zawinan, Dalubis melalui Kanit Gakum Ibtu Eko Nurhanto. Mengatakan korban mengalami sejumlah luka. Di antaranya, dahi robek, kepala robek, dan sejumlah luka lecet di bagian badan. Setelah menjalani perawatan di RS Udedori Silvanus, Polangkaraya, korban akhirnya meninggal dunia. Eko juga mengimbau kepada masyarakat kota Palangkaraya khususnya bagi pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan waspada saat berlalu lintas di jalan raya dan mengutamakan keselamatan pengguna jalan lain. Dan aktifkan notifikasi.